salam salam sade salam hari rabu salam dikocok semalam market dikocok bandar ya sempet disorong ke 53 terus dibanting lagi sampai ke berapa 57 ratus ya akhirnya disorong balik nutup tadi dailynya nutupnya bagus akhirnya dia nutup di 522 ya 522 ratus ya nutup dengan bagus terus Hai ini market cap juga naik volume juga naik ya ini saya buat video sekarang market cap di satu triliun koma sembilan lapan ya naik 0,1 persen ya kemarin dia satu sembilan tujuh spasial buat video nah volume juga lumayan naik ya di 22,8 persen volume sekarang 88 bilion ya tadi agak-agak lumayan tinggi tadi 24 persen agak ini mungkin udah ada yang out-out lagi yang tp-tp kali ya dominas agak drop tadi pagi 51,6 nih 51,5 nih saya buat video btc dominance 51,5 dan saya buat video sekarang posisi btc bitcoinnya di 51.976 eth di 2996 waduh tadi pagi bangun mantep banget lihat ethereum udah di atas 3000 gitu ya ini udah agak drop balik dari 3000 cuma bentar kita lihatlah malam ini kemana nanti ya ini BNB 354 solana 106 ini kayaknya mulai agak ada sedikit koreksi mungkin mereka trader out dulu atau yang ini scalping scalping swing tp dulu kali ya volume nah volume agak drop tadi volume pagi saya lihat masih 24% sekian sekian nah ini sekarang 228 ya ya volumenya tadi ya 2b udah kurang ya kita lihatlah ini sekarang XRP 55 cent Cardano 60 cent Avalanche nah kemarin ada yang nanya Avax dia mau serok di 39 something saya bang jangan tunggu masih bisa drop ini udah agak lebih drop lagi sekarang di 37 dolar 89 cent ya mungkin masih agak bisa drop dikit nanti kita lihat ya jenling neng-ling-ling di 18 dolar 92 volkade 757 poligon betahan di sedolar boleh ya ada sebagian koreksi lah ya semalam kalau dilihat dari squishnya bandar dari 52.051 untuk 900-an ya 800-an dia sorong sampai ke lima tiga bentar dia terus dia ini ya makan atas bawah bandar ya udah lama sih dia nggak nggak kocok market ya kayaknya lebih dari sebulan sih ya nggak 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 ada dikocok kalau begini ya baru semalam jadi dia dari 53 sempet drop akhirnya ke bawah 50 700 kalau nggak salah lumayan berarti kalau dilihat dari ininya banyak lebih banyak orang ngelong makanya dia agak dalam ke bawahnya nah ke atasnya nggak banyak sekitar seribu naiknya kan dari 52 ke 53 gitu seribu ya dia untuk sikat yang yang short ya seribu dolar dia makan dia naikkan untuk makan yang short justru dia mau makan yang long sampai agak lebih dalam sampai 53 ke 5 diatas 2500an ya berarti untuk trading banyak yang ini yang leverage banyak yang ngelong berarti dimakan dulu sama dia nah bandar namanya bandar dia tau sampai dimana ini dia mau makan ya kan orang biaya yang ini setelan dari mereka wah gua semalam saw hampir aja ketendang ke sedolar lagi kalau dia naik udah kena tendang saya pikir yaudahlah wah salam biarkan aja lah kan eh nggak tanya nggak dia drop 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 lagi yaudah survive ya ini masih saya biarin masih survive dia lihat malam ini kemana ini ya emang sih kemarin salah perhitungan juga ya eh seharusnya dia bener dia turun dia lumayan turunnya loh eh CPI Kanada ya yang ininya lumayan turunnya ngedrop makanya emasnya hijau gitu ya eh jadi US dollar eh compare dengan Kanada dollar Kanada menguat makanya US dollar juga agak drop dikit dari 104 something dia 103 berapa koma 8 ya sekarang ya kalau nggak salah nah gold juga ikut hijau rupanya ya nah malam ini juga dia semalam US lending index juga nggak bagus dia ya makanya dia dolar agak melemah nah malam ini yang nanti kita lihat ini ya nggak terlalu inilah FO jam 8 FOMC member Bostik tapi nggak terlalu ini jam 1 si Bauman speak sebelumnya nanti yang jam 2 yang ini nanti ya jam 2 FOMC meeting minutes itu yang agak ngaruh ke market nanti ya jam 2 siang di Amrik ya itu jam 2 subuh lah 2 subuh pagi ya ntar malam ntar pagi ini kemana nih nanti ya kalau kita patokan dari pertemuannya kemarin bulan lalu itu ya pertemuan rangkuman dari pertemuannya reportnya nanti ya kalau sesuai seperti yang si Mbak Jerom ngomong kan Januari kemarin dia rada hawkis belum belum akan ada pivot belum kita pikirkan cut rate ini itu kan nah mungkin kalau reportnya begitu juga bisa aja malam ini bandar kasih merah lagi dikit andai kata ikut dia punya ini ya ya kita lihat lah dan besok juga lebih banyak event-event ini juga sih ya besok lebih ini loh eventnya mungkin lebih volatile loh dari besok siang sore udah Europe CPI gitu kan terus besok kamis ya kamis data gembel ya untuk ngaruh terus nanti ada SMP Global Manufacturing PMI nya ya service PMI ini 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 terus S16 Home Sales wah banyak terus Crude Oil juga jam 11 wah juga banyak lumayan ini loh eventnya loh agak ada event penting juga nih ya terus Fed Balance US 30 years tip auction ada bond lagi jam 12 ya besok lumayan loh bisa aja market kamis lebih volatile ya kita lihat lah ya jadi kalau dilihat dari ini hari ini kalau dilihat dari ini hari ini kalau dilihat dari market hari ini agak malas saya biasa kalau ada event gitu FOMC gitu agak ragu arah kemana saya biasanya nggak masuk saya biarkan aja dulu gitu jadi kalau kalian yang mau scalping ya cobalah itu saya rasa abone ya 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 Kalau saya pribadi ya Hari ini kalau saya mau Trade Kalau saya hari ini mau trade Mungkin Saya nge-short sih Scalping cepat ya Dapat dikit cabut Bukan weight ininya Tapi kalau mau Yang pengen ngelong Kalau kalian yakin Masih bisa naik Karena ya ini nutupnya 52,2 Kan Terima kasih Terima kasih Kalau mau ngelong ini bisa ETH W POW Ya Itu bisa Kelihatan Ethereum POW Bisa itu ya ETH Itu untuk Kelomong Long Bisa Sculping Sculping Oh Jasmi Jasmi Kenceng juga ya Tapi udah tinggi Dia naik Bahaya Yang udah naik Tinggi-tinggi Jangan disentuh Gitu Ya kalau Gak ini sih Kalau saya hari ini Kalau mau trade Saya Mungkin ambil Ambil Short Bukan Long Tapi ya itu Bisa aja market Dikocok Tapi yang udah jelas Banyak ini Koin-koinnya Ini Yang Beberapa hari ini Yang udah naik Lumayan itu Mulai Kelihatan bisa Koreksi Gitu Ya kalau mau Sculping Kalian inilah Cek di time frame Kecil Kalau yang mau Sculping Yang pengen Short Gitu ya Ada beberapa Saya gak sebut Satu persatu Ada beberapa Kalian bisa cek Gitu ya Yang Udah habis gas Bisa di ini Misalnya Arbitrum Arbitrum ini Bisa gitu Tapi untuk ininya Kalian masuk Lihat dulu Time frame nya Time frame kecilnya Sebelum masuk Cek dulu Disitu ya GRT Ya Graph juga Gak keliatan Masih bisa drop Ya GRT Gitu Itu Masih bisa drop Itu sih Kalau saya Untuk market hari ini Saya Biasanya kalau ada Event-event FOMC gitu Agak kurang mau Ini Karena Sering bandar nanti Volatile Untuk dia squeeze Gitu kan Jadi kalau saya Lihat dulu Dan Kemarin ada yang nanya Kalau udah mau Kapan mau Sero ini Tunggu dulu Gitu Ya Karena ini Koin udah pada Naik-naik tinggi Ya Nanti kalau kita Lihat ini Koreksi Koreksi bukan Dump Saya Masih banyak Ada yang kadang Bingung antara Dump dan Koreksi ya Pas ada Buangan dikit Udah Wah Dump ini Ya kita Lihat lah Ini Market itu Seringnya di Februari itu Hijau Kalau kita Maka Februari itu Sering marketnya Hijau Biasanya mereka Olah market Di Februari Terus nanti Di Maret Disitu nanti Pada TP Gitu Karena Mereka akan Itu udah Orang-orang bule Barat itu Selalu Mereka Bisnis pun Company Ada hitungan Per kuartal Jadi Kuartal satu Kita buat uang Berapa Gitu Nah Jadi kalau mereka Udah buat uang Saatnya mereka Mau taking profit Ya pasti Jual barang Buang barang dulu Kan Nah disitu Ini Jadi Namanya udah Kultural gitu Itu selalu ada Gitu Misalnya sering Kayak May Ya kan Itu udah sempet famous lah ya Sell on May Walk away Gitu kan Itu Banyak yang sudah Habit Kebiasaan Itu akan sering terulang Gitu Nah jadi Kalau untuk koreksi Ada yang tak Kok bisa serokin itu Ya liat lah Koin apa Saya masih liat Ya saya parti target Koin-koin Nanti liat dropnya Seberapa persen Lihat pergerakan Naik turunnya dulu Nanti saya baru buat Ini keputusan Saya mau Ambil koin apa Kalau sekarang Saya belum Saya masih pantau-pantau Saya baca Pergerakannya Terus nanti liat Bisa berapa Dropnya Berapa persen Berapa persen Gitu kan Atau Dimana Ininya Jadi Masih ini Santailah Gak diburu Yang penting Anda jelas Portofolio Anda Gitu Kadang saya banyak Yang bingung Anda mau scalping Mau swing Atau Anda mau invest Juga nanya TP Gitu Saya bingung Saya itu ngomong Saya ada barang invest Ya Jadi beda Ya Saya Punya Akun yang untuk invest Invest Itu gak saya sentuh Nah yang buat saya Untuk swing Atau trade Itu lain lagi Akun yang Itu ini Jadi Kita sendiri Portofolio kita Kita atur Manajemennya Harus clear dulu Jadi kadang Ada yang nanya Ininya Saya juga bingung Anda mau ngapain Gitu Ini Udah Ini TP Ini mau gimana Saya kadang sendiri Bingung gitu Kan Karena Anda sendiri Yang tahu Portofolio Anda Manajemen Anda Gitu kan Jadi gitu sih Ya Jadi harus clear dulu Saya kalau untuk Kondisi saat ini Masih tunggu Misalnya saya mau Tambah muatan Untuk invest tahun ini Ya Pengen tambah muatan Saya lihat Kuen-kuen baru Perkembangan Ya saya tunggu Momennya ini Ya Nah scalping aja Hari ini Misalnya mau scalping Saya lihat Enggak-enggak terlalu ini Ya saya enggak-enggak ini Kalau saya ragu Saya enggak masuk Gitu Saya akan tunggu Momen gitu Enggak harus ini Ya Jadi gitu Enggak perlu dikejar Yang namanya rejeki Enggak perlu di ini Kalau memang Udah ini nanti Datang ya Ada aja caranya Gitu Oke Jadi begitu aja Singkat Cuaca di Jepang Terima kasih hujan gitu ya, jadi ya gitulah cuaca, terus mood, manusia berubah-rubah, ya kan, market juga begitu, berubah-rubah juga kadang, jadi dibuat santai aja ngadepinnya, oke salam siario dari Tokyo, God bless you all be blessed, be blessed, be blessed Immanuel, Haleluya